Oke hari ini kita akan jalan-jalan lagi Menyusuri hutan cagar alam ya Sebagai informasi Wisata alam cagar alam pangan darah Wisata alam cagar alam Ya maksudku itu Wisata alam yang ada di kawasan cagar alam pangan darah Nah itu dia, tepat banget Hari ini saya itu tadinya mau di pantai barat Cuma ketemu ini Ibu Yati yang mau berangkat ke Pasir Putih Jadi ada teman ya Untuk bisa pergi ke pantai Pasir Putih lagi Dan sekarang saya mau kasih tau jalan yang Menyusuri hutan Biasanya kita lewat tebing Sekarang kita lewat sini Biar kalian juga tau Banyak kayu Dan barusan ketemu sama Firmandu Pemandu wisata Dia lagi Nganter tamu ya Ada job Job, 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 job Uh, serem Tuh kalau di hutan itu suaranya Sudah suara burung Ini kalau jalan sendirian Agak sedikit Keeng You know keeng Takut Pokoknya kita akan jalan Sampai ke pantai Pasir Putih Sampai ke pantai Pasir Putih Tanpa di skip-skip ya Tanpa dipotong-potong Sebagai informasi wisata alam Di kawasan Cagar Alam Pangandaran Biar kalian tau nanti Kalau liburan kesini Kalian udah tau jalan Pokoknya dari jembatan cinta Ini lurus aja Ke bagian barat Tapi apalagi itu jembatan cinta Itu ada ongnya Kemana yu jang Ada pohon yang tumbang Oh, tuh di atas Banyak kera Naunsteh Mudah deh Sudah gue mau ingat Nah, jadi kalau kesini itu Kita bawa Bawa naunteh Baralak Bawa kayu Untuk nakut-nakutin saja Tapi jangan dipukul Nah, kita akan ambil ke kanan ya Oh, kesitu Dan kalau ke kiri Aku belum tau ya Ini jalur kemana Nanti mungkin bisa dijelaskan Sama Akang Firmando Firmando wisata Jadi ini sebagai Petak saja ya Dari jembatan cinta Menuju ke pantai pasir putih Rute-rute Dan hari ini tuh Surut Surutnya sore Jam 2 Dan kita berangkat awal Karena pengen Masih tau juga Ke kalian Perjalanan menyusuri hutan Biasanya kita lewat Tebing itu dekat Aduh 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 Banyak pohon tumbang Nah, kesini bisa lurus Tapi kita akan delok ke kiri Banyak pohon tumbang Banyak pohon tumbang Terima kasih Wow Udah kelihatan tuh pantainya Pantai pasir putihnya Sudah terlihat Berarti Jarak dari jembatan cinta Kesini tuh Kurang lebihnya 10 menitan 欸 Beliau Lepas Terima kasih dan ini biasa ya di pohon di bawah pohon biasa suka dipakai istirahat orang-orang yang suka mancing tuh udah ada orang juga nah jadi ini suasana yang ada di Pantai Pasir Putih ya dan tadi Ibo jelaskan sebagai rute buat kalian yang mau nyobain jalan-jalan ke Pantai Pasir Putih menuju hutan atau menyusuri hutan dan ini cuacanya lagi cerah dan mau surut juga semoga informasi atau cerita video yang saya siarkan bermanfaat buat kalian semua apalagi kalian yang sering main ke objek wisata panggandaran ya mungkin cukup sekian dari saya Kiboplan Nuduri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panas selamat menikmati